2022 ini Imi itu beda dibandingkan dengan yang lainnya Harapan saya ini, Imi harus bangkit Tepuk tangan buat Imi Imi harus semangat Karena kedua Imi nya sangat semangat dan enerjik Imi bisa lebih solid lagi dan acaranya lebih Gebum lagi Oke sobat Aji, selamat pagi dari Blang Singa Karena hari ini ada acara, komen disini Dan Aji Krishna pagi ini akan membuat suatu keberakan lagi Ini donor darah Aji ya pagi ini ya Donor darah Aji bisa donor darah Aji Biasanya duksin ya, ini pertama kali donor Ntar giliran ngasih sambutan langsung tidur Aman gak sih Pak kalau donor darah Pak? Aman ya? Aman ya Selama tensinya juga aman, normal Hemoglobin juga aman Jadi dicek dulu Sebelum nantinya diambil darahnya Aji Krishna Nah apakah yang mendapatkan donor darah Aji Akan menjadi orang yang sukses seperti Aji Krishna ya Kita akan tunggu Berapa saya-saya Pak diambil? 350 350 Sedikit Ji Aturannya memang gitu ya? Iya Masih gitu Jadi untuk sepatnya juga Yang penasaran kita ngapain aja lagi sih di Krishna Blang Singa Ikuti Kristal Lele Bali Ini udah penang donor darah seorang lagi? Enggak Mukanya kok kaget sih Kenapa jiwa-dewa pengen donor darah nih? Agak pusing dari kemarin Semoga aman jiya setelah ini ya Aman Contohnya lah sobat Tadi udah Udah Bu? Oh belum 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 ditusuk Jadi baru saya belum berhenti Masih Udah lemas tangannya Iya Iya Hahaha Tahan Tarik nafas Saya tusuk Eh enggak sakit Ayo sakit Udah lemas tangannya Enggak sakit Taman ji Aman Dua keluar darah Oh udah Oke sobat Haji Jadi Haji udah mulai pusing ji Iya Oh enggak Kirain pegang kepala pusing gitu ji Aman ji ya Sebelum donor darah Nama kita pusing 2 hari ini Biasanya kalau udah pusing Pasti kek Hemoglobin Ada kekendalan darahnya Naik Nah harusnya ji 2 hari lagi Maunya tuk sini Tapi pas disini ada donor darah Sekarang ini Wah Karena ini juga sirkulasi Bikup mengembangkan darah Tentunya Dinepil Wow Ini dia darah yang perlu disembangkan oleh Haji Gimana Haji setelah Donor Pusingnya agak hilang Tapi kok tangan agak keram Tapi biasa ibu ya Biasanya hilang dalam berapa menit aja Kalau keram itu ya Seperti itu ya Seperti itu ya Seperti itu ya Kita juga mengganggu masyarakat, nah disitu kita akan canangkan membuat survei bumi untuk latihan di daerah Batumi. Kemarin kita juga ada pertemuan dengan tujuh desa, sedesa sambal di daerah Blaksinga ini. Kita akan berkutuan disini adalah jalur adventure di daerah Bisna Blaksinga ini. Kenapa dipilih Bisna Blaksinga? Karena saya lihat kemarin dari asensi survei ke tempat-tempat latihan yang punya teman-teman di pengurus, itu lokasi jauh-jauh sekali, misalnya Singaraja, Apaleng Lenggar, itu kan biaya lokas sama kita temukan. Misalnya main off-road, mobil, itu tuwing aja mulai-mulai 1,5 juta. Tapi setiap minggu kita disana kan diperhatikan biaya. Disini misalnya ingin mempermudah, sebentar, 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 sebentar mungkin bagaimana acara kegiatan update 1 biar jarak dari Denpasar ke sini cuma 40 juta. Dan tidak perlu biaya pakai tuwing. Makanya mudah-mudahan Asif bertemu kemarin dengan kurang lebih 20 kontoh masyarakat desa satu. Tempat sudah ada. Tinggal minggu depan habis acara roadshow ini kita akan survei bersama teman-teman. Mudah-mudahan bisa terjadi dalam 2 bulan. Jadi hari ini ternyata langsung kedatangan teman akrab jauh-jauh juga ajak ke Gianjar. Uya Kuya Itu pen setianya Ajit Dia pasti ke sini, tuh biasanya Selalu ya, Ajit, ya? Selalu bintang Kita sudah balik tadi Iya, terus? Terus Karena Uya Kuya belum makan, kita beli makan Uya Kuya Iya, kita makan bebek hari ini Ajit, hari ini memang sengaja ngundang apa? Gimana sih, Ajit, ceritanya? Uya Kuya udah kemarin datang, kita janjian ketemu kemarin Cuma kemarin ga sempat, hari ini baru bisa itu anak-anak di kampung nih biasa kalau ada jika datang biasanya rame-rame mana kameranya nah bawa kamera kalian Allah yaudah yaudah disini 4x0 ya Ini acara luar biasa, makanya saya sangat mengapresiasi kegiatan Gurwil Imi Giyanyar Harapannya semoga kedepannya banyak calon-calon atlet-atlet yang berprestasi lahir event-event utung-utung yang kedepannya lebih baik lagi Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini rutsu yang pertama kita adakan adalah di Desa Belangsinge Kebetulan yang mengambil acara pertama adalah Gurwil Imi Giyanyar dan selanjutnya di tanggal 28-29 kita akan melakukan rutsu di Denpasar Dan selama sampai akhir tahun ini kita akan melakukan rutsu ke seluruh Bali Harapannya biar banyak lahir-lahir, biar banyak event-event otomotif yang ada di Bali Biar Imi ini semakin hidup 2022 ini Imi itu beda dibandingkan dengan yang lainnya Harapan saya ini, Imi harus bangkit, tepuk tangan buat Imi Imi harus semangat Karena ketua Imi-nya sangat semangat dan enerjik Makanya harapan saya semoga kedepannya Imi semakin bangkit Dan perlu saya sampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh DPR dan Pak Wakil Bupati Kita baru kemarin, minggu lalu kita mengadakan rapat dengan tokoh Desa Saber Mudah-mudahan harapan saya, mudah-mudahan minggu depan hasil survei Mudah-mudahan tokoh masyarakat setuju semuanya Kita harapkan di bulan 7 ini kita akan membuat jalur adventure di daerah Saber ini Ada jalur adventure, ada jalur ATP, dan ada jalur cross Dan yang terakhir, kita 2023, kita sudah sampaikan kepada seluruh teman-teman di klub Bahwa 2023, kita akan membangun sirkuit untuk latihan di Bali Utara Yang semangat buat ini ya Terima kasih dari Ijik Selamat menikmati acara malam ini Om Santi 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 Om Assalamualaikum Wow, keren, terima kasih ya Ijik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini asli semua, ini asli semua, ini 47 juta, 45 juta, ini yang enggak ada ya, oh ini ya, ini yang paling top, ketua ini Bali ini bener-bener top banget, dan gue tuh lagi pengen punya Rubicon juga, tapi ngeliat ini jadi makin ngiler tadinya ada BKMG, mau diminta sama dia, begitu ngeliat secara dimudip, sentuh kepada dia ngiler juga tapi kalau pakai Rubicon, kasihan, karena kan elektrikal semua, lebih baik pakai Sahara yang 2012 kapan? yang masih belum metastar ya, masih 3800 ya, ini bannya juga harus pakai ini, harus meluk gitu, kalau enggak gitu patah ya oke oke, ini kan harus meluk banget, berarti mesinnya masih 3800 kan ya? iya, wah keren sih ini udah pesen yang gladiator, yang global cabin, bulan depan datang, warna apa sih? hitam, tapi modem lagi 300 juta lah, sekarang gladiator berapa baru jadi? 2180, jadi nilainya sampai 2,5 kali ya? kita modemnya enggak terlalu banyak, karena buat ganti ban aja tapi naik kembali, kita bisa test drive ya? udah tinggal pakai aja oke yang Rubiconnya di rumah enggak ada apa-apa sih? enggak ada apa-apa sih? sayang ya? sayang, murus banget iya tapi kemarin kita pakai, pakai sini kemana? pakai dari sini, yang hitam kan? yang hitam iya maksudnya masih low KM tuh iya low KM jadi udah ada disini, sekarang sore datang lagi ngajak Uya Kuya ke tempat ini sih ya? iya, ini kebulan acara Rutsu Kurul Imi nah kebulan hari ini, puncak acaranya tanggal 15, kebulan kita datang nah saatnya Uya Kuya udah kemarin disini nah, karena kemarin kita masih ada acara, hanya janjian lah hari ini kalau kemarin Andri Tolani, sekarang Uya Kuya dan keurusan otomotif, kita harus support, Dugu iya, terima kasih Uya Kuya apalagi Imi Bali ini, top iya keduanya top wajan maksudnya udah ngeliat beberapa motoran keadaan disini gimana? iya, ini modif-modif motor yang disini luar biasa menarik perhatian banget ya dan ini warna-warnanya juga ya modifikasinya dari painting sampai yang lain-lainnya ini bikin penasaran banget sih, ini top banget sih dan ini perlu di support di setiap kabupaten kali ya? setiap kabupaten kabupaten bikin acara terus sih Ji ya? iya, kita dari Imi Provinsi iya kita mengadakan Rutsu setiap bulan selama 9 bulan luar biasa, 9 bulan 10 hari lagi melahirkan Ji yang ke 10 nya Jamnas oh Jamnas oh Jamnas oh Jamnas Imi nah, kalau itu Jamnasnya kita buat oke nah acaranya di Bali Utara Bali Utara? gimana Bali Utara ini? Bali Utara itu Singaraja jadi bulan apa tadi? bulan Desember oh Desember ada Jamnas Imi iya nanti MC nya oh ya Kuya asik 9, 10, 11 Desember 9, 10, 11 Desember ya artisnya Sleng mantap pegang dulu ya langsung diingat di tinggal tegangnya keras pegang doang ya maksudnya sebagai pecinta otomotif apa harapannya untuk otomotif apalagi di Bali karena sekarang kan kepemimpinan dari Ajik Krishna loh Imi Bali ini yang menarik kan kita sekarang ngeliatnya tuh Imi Provinsi Bali semenjak dipegang Ajik jadi hidup dan banyak acara-acara dan ini jadi mengakomodir semua pecinta otomotif apapun kendaraannya roda 2 sampai roda 4 itu diakomodir disini dan ini saatnya berarti semua pecinta otomotif otomotif bersatu khususnya di Bali dan nanti juga bisa berambang ke nasional juga ke seluruh provinsi juga dan Imi bisa lebih solid lagi dan acaranya lebih ngebum lagi oke luar biasa nih bukan roda 2, roda 4 jetski dan jokat juga jetski dan jokat juga jokat juga termasuk iya oke saya pecinta jetski juga kita tunggu kolaborasi masuk ya dan juga Ebi Bali aja ya siap mantap